Haleluya, berbahagia sekali kita berjumpa di dalam kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan kekuatan yang melimpah-limpah kudapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Kita mengetahui bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi manusia yang rapuh, kita menjadi manusia yang fana, tubuh kita yang fana ini menjadi mudah terkena penyakit, penuh kelemahan dan kelelahan. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa keberadaan kita itu tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah pecah, yang mudah cacat, yang mudah rusak, yang mudah retak. Walaupun demikian ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Jika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sang penjunan kita, Tuhan itu sanggup, sanggup, dan sekali lagi sanggup untuk membantu kita sesuai dengan kehendaknya dan rencananya. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Siapapun di antara kita, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mengatakan Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada di dalam diri Tuhan itu mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam firmannya. Bahwa Tuhan merancangkan bagi kita sekalian damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu berarti kita yang tidak berpengharapan, Tuhan sanggup untuk mengubah kita memiliki pengharapan di dalam dia. Kita yang mungkin mengalami kekacauan oleh karena permasalahan-permasalahan yang kita alami. Tuhan sanggup mengubah kekacauan dalam hidup kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan sanggup mengubah kelemahan kita dan memberikan kepada kita kekuatan dengan kekuatan kuasanya pada saat kita mengizinkan Tuhan itu untuk berkarya sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan ini berkata ketika kita memberikan diri kita sebebas-bebasnya kepada Tuhan untuk berkarya, Maka pada akhirnya Tuhan sendiri bekerja dalam diri kita memberikan kepada kita kekuatan oleh kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Hal yang sama yang diungkapkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan kita, kita tidak dapatkan dalam diri kita sendiri. Kekuatan kita, kita tidak miliki dari orang lain yang kita kagumi. Dari para bangsawan atau dari pemimpin-pemimpin agama. Kekuatan kita itu kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan sanggup mengubah kelelahan kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan semangat yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29 Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan itu ialah ala kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung, dia tidak butuh bantuan kita. Dia juga tidak butuh bantuan malaikat. Dia lakukan itu dengan kekuatan kuasa yang dia miliki di dalam dirinya sebagai Tuhan yang kekal itu. Karena pada saat dia menciptakan Alkitab berkata Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan dalam kelelahan kita dan memberikan kepada kita semangat yang baru bagi kita yang tidak berdaya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia yang rapuh, hidup dalam kelelahan tanpa semangat dalam kehidupan ini, tidak berdaya. Maka di dalam kelelahan dan ketidakberdayaan kita, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan sebebas-bebasnya bekerja dalam hidup kita. Dia Tuhan kita sanggup mengubah kelelahan kita dengan kekuatan dan semangat yang baru. Haleluya. Tuhan juga sanggup mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Dan dia juga dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yesus sudah memikul dosa kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Karena dia sudah memikul dosa kita, jangan kita pikul lagi dosa kita. Biar kita dapat menikmati kebebasan di dalam dia. Dan hidup dalam kebenaran yang membebaskan, yang memerdekakan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan menyatakan di sini bahwa dia sanggup melalui kekuatan kuasanya. Yang dinyatakan melalui darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Bilur-bilurnya. Dia mengampuni kita. Dan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Dia sanggup. Karena itu mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Biarkan di dalam kelemahan, kekurangan, sakit penyakit yang kita derita. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dengan berlimpah-limpah. Dan memberikan kepada kita kemenangan. Berikan kepada kita pengampunan. Berikan kepada kita kesembuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus adalah gembala kita. Kita bagikan domba yang sudah tersesat. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dia yang menyelamatkan kita itulah. Yang memanggil kita kembali kepadanya. Sehingga kita semua sebagai domba-dombanya. Mendengar suaranya. Kita kembali kepada dia sebagai gembala. Dan pemelihara jiwa kita. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab. Banyak sekali kisah-kisah. Yang memberikan kepada kita inspirasi. Untuk membangkitkan iman kita. Tuhan dengan kuasanya yang tak terbatas itu. Dia sanggup untuk memakai kita. Orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia memakai kita yang tidak sempurna. Untuk menyatakan kesempurnaannya melalui pelayanan dan kehidupan kita. Kita memang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi yakinlah. Bapak kita di syurga. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui secara jujur. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Di hadapan Tuhan. Kita pasrahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami. Kita putuskan untuk berpasrah diri kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini dalam situasi yang sulit sekalipun. Firman Tuhan berkata. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana ala Bapak kita di sorga. Dan tadi kita sudah dengarkan apa yang saya ungkapkan. Bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita sekalian menyadari kelemahan diri kita. Maka saya percaya itu yang akan membawa kita kepada suatu keputusan yang paling penting dalam hidup ini. Untuk terus menerus bergantung kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan setiap hari. Dan senantiasa kita menjalani kehidupan ini. Dengan penuh kerendahan hati. Saya percaya kita akan terbebas dari intimidasi setan. Setan itu dia ingin membesar-besarkan kekurangan dan kelemahan diri kita. Dan dengan cara itu dia akan mengintimidasi kita. Tetapi saya percaya kita akan terbebas dari intimidasi setan. Kalau kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak menjadi orang yang sombong. Kita akan memiliki kuasa yang dasar. Untuk melawan iblis. Dan iblis itu akan lari tunggang-langgang. Kapan itu bisa terjadi. Ketika kita tunduk serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan yang kuat itu. Dan kita selalu memperkatakan firman. Menghidupinya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 4. Ayatnya yang ke-6, 7, dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerakannya kepada kita. Lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Hanya dengan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki kuasa untuk melawan iblis. Siapa dengan kita merendahkan hati. Kita tunduk pada Tuhan dan pemerintahannya. Kita lawan iblis. Iblis akan lari. Tunggang langgang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan terus menerus terpaku pada kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Supaya kita tidak menjadi mangsa dari intimidasi iblis. Mari kita buat keputusan dengan tekat yang kuat seperti halnya Rasul Paulus. Aku kata Paulus melupakan apa yang telah di belakangku. Dan aku mengarahkan diri ke depan dan berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuannya? Itu panggilan sorgawi yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu marilah kita sekalian memandang kepada kekuatan dan kebesaran Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu besar dan dia melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Bapak kita dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita juga akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita menyadari kelemahan diri kita. Dan kita memberi hidup ini kepada Tuhan. Maka kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Akan bekerja secara nyata secara luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita dapat berkata. Aku yang lemah. Aku menjadi pahlawan. Aku yang lemah. Aku menjadi kuat. Di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita serahkan hidup kita. Percayakan kehidupan kita. Mari kita meraih kekuatan yang melimpah-limpah. Yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita merendahkan hati serendah-rendahnya. Dan biarkan Tuhan untuk bekerja. Untuk menyatakan kasih karun yang sempurna. Yang memampurkan kita untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Firman Tuhan berkata. Bersama dengan Allah. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan kekuatan kuasa Tuhan. Yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Buka diri kita kepada Tuhan. Dan membiarkan kekuatan yang melimpah-limpah itu. Bekerja dalam diri kita. Sehingga ketika kita dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita tahu bahwa itu semua bukan dari diri kita. Tapi semua dari Tuhan. Dan bagi Tuhan lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih karunia.